ZOMBIE APOCALYPSE kita cicipin gamenya Kang let's go oke guys disini kita sudah masuk ke dalam gamenya ya bisa dan ini dia guys untuk tampilan awal dari game racing dengan grafik HD ya bisa dan disini ada salah satu mobil yang sudah saya modifikasi dan disini bener-bener sudah full modifikasi ya bisa udah nampak sekali dan bisa kalian lihat disini guys modifan saya ini bener-bener ciamik sekali bener-bener keren sekali ya guys ya dan disini untuk grafiknya bener-bener sudah memanjakan mata kita sekali guys tuh mantap sekali guys disini dimulai dari vinyl bodykit dan lain sebagainya guys pokoknya komplit banget ya bisa untuk modifikasinya ini guys Oke kita kembali lagi dulu aja nah ini deh guys untuk tampilan main menunya dan disini yang saya mainkan itu versi MOD dimana disini untuk duit kita itu udah ada banyak ya bisa tapi walaupun ada banyak disini kalian tidak bisa membeli semua mobil karena disini kalian untuk levelnya itu harus tinggi terlebih dahulu ya bisa untuk bisa membeli semua mobil yang ada disini guys Oke disini kita langsung lihat untuk settingannya ya bisa nah disini untuk settingan awal itu seperti ini yaitu cuman ada audio volume kemudian kontrol ya bisa untuk pengaturan selanjutnya itu ada di gameplaynya ya bisa Nah nanti kita lihat saja saat di gameplaynya guys kemudian disini untuk mode permainannya itu disini ada drive kemudian disini ada garasi untuk memodifikasi mobil kita ya bisa kemudian sini ada bang ada progress dan ada karir guys kita langsung coba di drive terlebih dahulu ya bisa Nah kita lihat disini itu ada free room untuk track dan saling masih coming soon guys dari jadi tunggu update selanjutnya ya bisa Oke kita langsung ke free room dan disini untuk tampilan awalnya untuk loadingnya bisa keren banget Oke guys disini kita sudah masuk ke dalam gameplaynya dan bisa kalian lihat di sini guys untuk grafiknya ini sudah bisa dibilang memancakkan mata sekali guys dan ini untuk mobil kita gesuh mantap sekali guys Oke kita coba ya bisa disini lihat dulu untuk kota-kotanya tanah dulu guys kita lihat depannya bisa mobil kita wuhh gimana guys grafiknya keren banget atau tidak guys dan untuk ukuran game ini juga lumayan kecil ya guys ya dan untuk full listnya nanti saja nanti saya tulis aja di deskripsi video guys Oke nah disini untuk tampilan kameranya juga bisa kalian ubah dari dalam dan untuk tampilan dari dalam ini juga bener-bener luar biasa sekali ya bisa udah bagus banget ya untuk tampilan dalamnya bener-bener realisis banget guys kemudian ini tampilan dari jalanannya guys dan ini normalnya guys Oke disini kita coba ke garasi terlebih dahulu aja kali ya bisa untuk membeli mobil jadi untuk membeli mobilnya itu kita harus masuk ke gameplaynya terlebih dahulu disini guys kemudian di kita disini langsung ke ini guys apa namanya car shop ya bisa nah ini dia guys untuk mapnya juga lumayan luas Nah jadi disini buat kalian yang pertama kali masuk ke dalam game ini itu semuanya itu masih terkunci ya bisa jadi kalian harus menyelesaikan beberapa misi terlebih dahulu guys untuk membuka semua misi dan semua jalanan yang ada disini guys kalau masih awal itu jalanannya itu ada yang masih terkunci guys jadi kalian harus menyelesaikan misi terlebih dahulu ya guys ya Oke Oke disini saya sudah menyelesaikannya jadi udah tidak terkunci guys Oke kita langsung ke car shop terlebih dahulu untuk membeli mobil lagi Nah ini deh guys untuk mobil-mobilnya mana enggak ada Oh ini dia Oke nah jadi mobilnya itu klasik-klasik mobil sport juga ada ya guys sangat lengkap Nah tadi mobil yang saya modif itu mobil ini guys kalian bisa modif saja sesuai ke kreativitas kalian masing-masing guys tuh kalian bisa lihat aja ya bisa mobil seperti ini jadinya kayak tadi guys yang bisa kalian lihat tadi ya bisa Nah jadi di sini karena misi apa level kita masih ecek-ecek bisa jadi mobil-mobil yang harus kita beli itu cuman ini doang guys ini ini dan ini ya isya dan yang ini belum terbuka guys tuh belum terbuka ya bisa jadi ini kalian harus levelnya tinggi terlebih dahulu untuk membuka semua mobil yang ada di sini guys Oke deh mobil mini copper juga ada mantap ya guys ya Oke kita lihat dulu ya bisa sampai akhir disini dan misinya itu racer ini Pro Oke keren-keren banget kayak sampai mana nih guys kita coba lihat ya bisa nah ini ini superior nah semakin kesini semakin keren-keren yang bisa untuk mobilnya Wow Oke ini Master Hai duh keren banget digesok master ya bisa lengkap banget nih champion Ferrari ada di sini Oke mantap Lamborghini juga ada di sini Udi legend guys Lamborghini ya bisa terakhir legend kayaknya nih Oh iya guys terakhir legend guys Oke kita coba beli satu lagi aja ya bisa mobilnya buat kita modifikasi lagi mungkin yang ecek-ecek guys ya karena emang kita bisanya itu belinya yang ecek-ecek guys karena level saya baru level rendah guys untuk duit sih disini bisa kalian lihat itu ada banyak banget ya bisa namun sayang guys untuk membeli mobilnya itu harus level tinggi terlebih dahulu guys Hai aduh lama banget lagi jadi kalau level kalian nanti udah naik kalian bisa langsung beli aja guys mobil-mobilnya jangan khawatir jangan enggak perlu ngumpulin duit lagi bisa karena duit kita udah banyak banget guys Oke Hai untuk kedetailan mobilnya ini bener-bener bagus banget ya bisa enak banget dipandang oke mungkin saya mau beli yang mana nih guys saya sih lebih suka yang klasik-klasik aja agar modifikasinya itu lebih banyak kayak bisa untuk pilihan modifikasinya karena saya udah beli yang ini jadi saya mau beli yang ini aja guys yang klasik lagi tabu aja kita langsung drive now nah kita kita langsung ke itu guys ke garagi ya bisa ke garagi garagi ya mau buat kita ke ini guys ke tuning shop tuning shop kita langsung full apa modif dulu guys mobilnya ini guys dan itu dan nanti kita langsung menyelesaikan misi ya bisa Oke bener kah di sini enggak ada arahannya guys dari sini nggak bisa langsung melompat kesana ya guys ya nggak bisa le teleportasi kita coba klik tuh nggak bisa teleportasi guys jadi harus jalan sendiri guys Oke kesini Oh itu dia guys warnanya ungu nah ini guys tempat bak garasinya ya satu tempat modifikasinya Oke guys disini kita sudah langsung ke tempat modifikasinya dan yang pertama kita langsung ubah ke bodekitnya dari bagian belakang terlebih dahulu tuh mantap-mantap sekali kan guys Oke kita langsung beli kalau mobilnya itu klasik pilihan modifikasinya itu ada banyak ya makanya saya suka guys mobil klasik Wow pilihannya itu ada banyak ya Oke kita beli kalau mobil udah keren pilihannya itu sedikit guys karena mau dimodifikasi lagi bisa kan udah keren mobilnya guys jadi saran saya sih kalau kalian pengen modifikasinya pilihannya itu ada banyak kalian pilihnya mobil-mobil klasik aja guys seperti saya ini Oke ini jangan ketinggian guys segini aja kalian bisa seginilah Oke ini depannya bagian depan uh mantap sekali guys mantap sekali guys uh menawan keren uh kita kasih ini lagi aja guys Oke kemudian atasnya uh pilihan atasan juga banyak banget guys mantap saya mau pilih yang mana nih guys pokoknya disini pilihannya ada banyak jadi membuat kita bingung pokoknya guys dibikin bingung guys kita guys oke bener-bener butuh kreativitas yang tinggi guys Oke kita coba pilih yang mana nih guys Oh ini aja ya nanti guys kita lihat dulu yang paling akhir seperti apa tuh ini juga keren oke ini ketinggian guys Oke kemudian apalagi uh tapi kayak pager guys jelek banget kayak pager ya Hai ini aja lagi saya yang terakhir nggak apa keren kemudian disini ada velg atau rode ini Oke ini ini aja untuk pemilihan pelaknya kita coba yang ini ini ada tiga tipe pelak ya bisa dan pelaknya itu keren-keren sekali guys ada banyak pilihannya kalian bisa coba-coba saja disini saya mau pakai yang mana nih Hai ini aja kali ya bisa keren Oke mantap jadi ada tiga tipe di GSM Oh banyak ternyata guys Oke terakhir ini Oke itu aja guys enggak usah yang ini aja ya kita langsung kembali kemudian disini Oh udah semua guys untuk bodi kita seperti ini ya bisa sudah semua nah tinggal kita langsung geser untuk visualnya untuk warna mobilnya guys untuk warna mobil bisa kalian atur pertama langsung warna bodi kita aja aja bisa jadi warna semua badan guys seluruh badannya wuuh warna apa nih guys keren guys kuning kah wuuh kuning keren guys kuning kuning hijau wuuh warnanya belakonya lengkap saya bikin sendiri mungkin saya kuning guys biar kayak Bumblebee guys kuning agak korenan gitu ya guys ya Oke mungkin seperti ini guys uh ciamik banget sumpah guys gila ini warna pelaknya bisa kalian atur juga untuk warna pelak mungkin saya mau pilih warna apa nih guys Hai silver kah tapi nggak usah lah ya saya pelaknya warnanya seperti ini aja tapi putih bagus sih kayaknya Oh enggak weh udah kayak gini aja bisa untuk pelek kita ganti warna rimnya aja rimnya kita ganti warna merah warna merah Oke kemudian sayap usah ganti ini bagian depan nggak usah ganti bisa oke untuk warna yang lain nggak usah diganti seperti ini aja kemudian pilihan Oh stiker guys di sini untuk pilihan stikernya juga ada banyak guys di sini yang pertama itu yang seperti ini kalian bisa lihat kalian lihat aja ya bisa tuh ada banyak pemilihan stikernya Hai ini yang warnanya hitam putih doang wadah yang gambar macan juga ya gisya mantap sekali kemudian di sini pemilihannya itu yang ini ada warnanya ya bisa Oke ada warnanya Nah kita coba pilih pilih yang mana nih guys uh ini keren guys Oke 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 ini baby shop guys Oke tuh ada gambar api-apinya ya gisya Oke mungkin saya mau pilih yang mana nih bingung guys keren-keren semua guys ini aja kali ya ada hitam-hitamnya Nah kalau ini seluruh badan guys vinylnya ya bisa untuk semelur body guys tapi jelek guys kan udah ada warnanya bisa jadi kayak gini aja oke mantap sekali sumpah guys aku untuk vinyl udah kelar kemudian di sini untuk warna jendela kah ini Oh iya untuk warna jendela ya bisa Nah kita dibikin warnanya biar agak gahar ya bisa warna merah kali yes untuk jendelanya Oke kita bisa beli untuk warna jendela yang lainnya biarin biar warna merah aja semua Nah ini untuk warna metal guys Nah kalian bisa bikin mobil kali itu warnanya menjadi metal gold silver uh silver juga keren sih sebenarnya Oke kalau bisa atur ya di sini bukak banget guys ini hitam biru Oke tapi nggak usah aja guys saya pengennya yang pembeli biar aja mungkin di sini saya mau ganti yang peleknya aja kali ya Oke biar agak warnanya itu agak itu guys emas kali ya wuh ini silver ini gold ya apa uh gold seperti ini Oh ini aja guys emas ini gini guys brush Oke kita beli ini aja untuk warna yang lain nggak usah ya guys kita kembali lagi aja Oke kemudian di sini untuk visual udah lengkap udah oke kemudian kita langsung ke performance agar mobil kita itu kencang ya bisa pastinya kita langsung install ke level 1 Hai Oke lengkap banget ikisnya untuk modifikasinya ini ini Oke nos kalian tinggal install install aja beli-beli semua guys tenang aja ya bisa jangan mikirin duit karena duit kita udah ada banyak banget Oke kita naikkan ke level 1 semua karena untuk level 2 itu masih terkunci guys hanya level 1 yang udah terbuka ya guys ya Oke untuk suspension nya kita langsung naikkan lagi Oke guys untuk modifikasinya mungkin seperti ini aja bisa sudah lengkap semua sudah kelar semua ya bisa kita langsung exit shop aja dan disini kita langsung menjalankan misi guys uh udah malam hari ternyata guys gila lama banget ya guys ya dan bisa kalian lihat di sini guys mantap sekali bisa mobil kita ini Wow bisa kalian lihat tadi ya bisa mobil klasik tapi bisa menjadi keren seperti ini guys gila udah mirip seperti Bumblebee ya bisa Oke kita langsung ngembalapan aja guys balapan dengan waktu yang ini kita start now three one one go Oke untuk misinya cuman bukan hanya ini ya bisa ada misi parkour drift dan lain sebagainya guys kalian bisa coba-coba saja semuanya bisa ini saya sebagai contoh aja misi ini aja guys oke ini cocok banget sumpah guys untuk HP kentang kayaknya guys ukuran kecil grafik mantap ya guys ya dan gameplay seru banget dan mobilnya juga keren-keren banget untuk memodifikasi juga full ya guys ya mantap ini game guys wajib kalian coba oke kelar oke mantap oke pengen jalan-jalan terlebih dahulu saya oke guys dan disini juga ada atraksi-atraksi gitu guys Nah kita coba misi parkour guys sekarang yang ini nah sebentar aja ya kita coba misi parkour nah jadi melewati halangan-halangan seperti ini guys awas kita juga bisa nge-nose next lancer up wow oke oke halangan-halangan rintangan 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 wey nice waduh wawawawodoh wawawق waduh 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 kalau jatuh kali bisa klik gini aja Nah jadi otomatis akan terulang ke sini up nice oke gampang-gampang disini gampang emisi parkournya itu seperti ini ya guys ya dan semakin kesini tuh misinya itu makin sulit Oke itu finish wadah Palu guys kita nos anjir oh 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 atuh oke finish nice finish guys mantap ya bisa oke bisa mungkin kurang lebih seperti bisa jagis untuk grafik dan gameplay dari game racing dengan grafik HD ini ya guys ya yang menurut saya ini oke banget buat kalian coba khususnya HP kentang guys Oke jadi buat kalian yang suka dengan game ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe like share dan komen agar saya tetap semangat untuk upload video game Android seluruhannya dari channel ini untuk kalian semua Oke Oke jadi kurang lebih seperti ini saja untuk video kali ini dan tunggu video saya selanjutnya bye